Semua lembaga survei tidak meloloskan PSI. Mana ada jejak digital, itu ada video yang meminta dukungan terbuka untuk adiknya. Ini Anda siapa gitu loh? Anda belum jadi Wapres. Anda menurut saya di Solo juga sangat prematur menilai kesusahan Anda. Lalu Anda sudah minta dukungan secara terbuka. Tapi itu kan dipublis. Gibran, Wapres 02 itu mengatakan, saya titip dukungan buat adik saya. Ini semakin memperbarah kita punya kepercayaan terhadap proses-proses politik. Dia akan terus dicibir sebagai pemimpin yang tidak legitimate, pemimpin yang cacat hukum, cacat moral. Itu akan nempel terus pada seorang Gibran. Capres disqualifikasi, partai yang mengusung Capres yang bermasalah ini tidak boleh mengusung lagi dihukum dia. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya dan sahabat kita semua netizen. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid. Beliau adalah Ketua Bawaslu. Periode 2012-2017. Dan juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2017-2022. Luar biasa posisi beliau ini. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tepat sekali nih, kita berbincang sama Prof Muhammad hari ini. Tentunya kita melihat carut-marut, Prof. Ini pemilu pilpres curang. Dan kelihatannya kalau menurut saya, Prof. Ini adalah pilpres terbrutal dan tercurang. Ini menurut kacamata saya nih sebagai orang awam. Sehingga susah diterima akal sehat, Prof. Kecurangannya luar biasa hingga masif ya. Disitilakan orang TSM. Terstruktur sistematis dan masif. Silahkan, Prof. Tambah satu, tergaduh. Ini mudah arti. TSM. Satunya brutal, kemudian terburuk, dan tergaduh. Oh, tergaduh. Dan ini satu kesatuan yang saling terkait. Oke. Jadi kegaduhan itu muncul karena brutalnya dan buruknya. Oke. Indikatornya dengan tanpa kacamata kita bisa menemukan. Oke. Pertama, penyelenggara pemilu. Oke. Penyelenggara pemilu ketika proses seleksi, ini saya bicara penyelenggara pemilu top ya, pusat. Oke. KPU tujuh orang, Bawaslu lima orang. Ini penyelenggara semua namanya ya, Prof. Iya. Di undang-undang tujuh 2017 tentang pemilu, ada tiga lembaga. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sebagai satu kesatuan penyelenggaraan fungsi. Nah, saya ingin menyoroti khusus dua lembaga ini. Oke. Di Bawaslu saya pernah lima tahun mengabdi di sana. Demikian di teman-teman KPU. Proses seleksi, tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu, itu memang sudah menimbulkan kegaduhan. Oh. Dan sedikit mengurangi kepercayaan publik. Oke. Atau publik bertanya-tanya. Kenapa? Before, after. Oke. Sebelum proses fit propertis itu, nama itu sudah beredar. Hmm. Siapa yang akan lolos di KPU, siapa yang tidak lolos, siapa yang akan lolos di Bawaslu, dan siapa yang tidak lolos di Bawaslu. Dan sudah kelihatan siapa yang jadi ketua mungkin ya? Iya. Itu semua sudah didesain. Jadi, tujuh orang di KPU ini, itu sebelum fit propertis. Saya bicara fakta saja. Oke. Saya tidak mau bicara opini atau konon kabarnya. Faktanya, sebelum fit propertis itu, ada nama-nama yang beredar. Oke. Mungkin Bang Abraham juga menemukan itu. Oke. Bahwa inilah tujuh orang yang akan ditetapkan sebagai calon terpilih di KPU, lima orang yang akan ditetapkan di Bawaslu. Itu beberapa hari sebelum FPT. Fit propertis di Komisi 2 DPR. Beredar nama itu. Orang terbelah dua, ada yang percaya dan tidak. Jadi, pro kontra gitu. Ada yang mempercayai, wah ini kalau begini apa gunanya? Ada FPT kan? Oke. Ada juga suara-suara yang mengatakan, sekali lagi itu biasa saja. Lalu, tiba hari-hari fit propertis. Iya. Yang juga kita bisa saksikan secara terbuka. Karena disiarkan secara terbuka oleh Komisi 2 DPR. Pasca fit propertis, lalu kemudian ditetapkan, nama itu sama sekali tidak berubah. Saya sebut before-after. Lazimnya itu kita, before-after itu berbeda. Berbeda. Bahkan kadang-kadang ekstrim perbedaannya. Before dulu keadaannya seperti ini, A misalnya. Lalu ada proses, afternya mungkin O atau K. Iya. Ini tidak. Plak sama. Plak ini bahasa apa ya? Sama persis. Sama persis. Iya. Tujuh yang beredar sebelum fit dan tujuh yang beredar setelah fit propertis. Oke. Nah, ini bagaimana teman-teman DPR menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang didesain. Oke. Kalau satu nama pun tidak ada yang berselisih. Jadi agak sulit. Nalar kita sebagai orang dewasa, cerdas, orang yang tahu bagaimana politik ini, pendekatan-pendekatan partai politik, itu kemudian agak sulit. Tidak ada argumentasi yang bisa, barangkali menguatkan. Kenapa? Before-after ini. Dan dalam sejarah seleksi KPU Bawaslum, belum pernah terjadi seperti itu. Baru kali ini. Ya, kadang ada dispute lah. Ada beberapa yang berbeda gitu kan. Ada yang kebetulan sama dan lolos. Tapi ini benar-benar plek gitu ya. Persis sama. Tujuh di KPU, tujuh di bawah. Itu satu. Berdasarkan informasi yang juga saya dapatkan dari sumber yang satu, penentuan ketua juga itu ada campur tangan partai politik ya. Jadi, siapa jadi ketua KPU, siapa ketua Bawaslum itu, ya saya sebut saja intervensi partai itu juga sangat terlihat. Sehingga plenonya harus tertunda beberapa kali. Tentu kita sayangkan. Sudahlah pemilihannya itu sudah sangat kental intervensi partai. Pemilihan ketua yang menjadi rana internal. Jadi di Undang-Undang 7 2017 Bang Abraham, pemilihan ketua itu dari dan oleh anggota. Itu sifatnya internal dan tertutup. Tidak boleh ada mahluk Tuhan yang lain yang mencapai. Tidak boleh ada intervensi ya. Tidak boleh. Termasuk sekretaris jenderal dari masing-masing kedua lembaga ini tidak berikut dalam pelindung pertama penentuan ketua. Tapi, ya apapun yang kira-kira manusia merencanakan, pasti Allah tahu kalau sesuatu itu dilakukan dengan niat-niat yang tidak tulus, niat-niat yang tidak fair. Nah ketahuan, penentuan ketua juga ada intervensi partai politik. Itu dari segi penyelenggaranya. Dari segi penyelenggaran kita lihat bagaimana proses-proses tahapan pemilu ini yang secara kasak mata hasil pemilu itu diketahui di hasil TPS itu berubah ketika dilakukan proses input di Sirekab. Sirekab ini kan adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU. Dalam bahasa KPU adalah membantu. Hanya alat bantu. Tapi alat bantu itu yang kata saya pertama tadi adalah menjadi sumber kegaduhan. Karena yang di-upload di C1 hasil dengan C1 itu berbeda. Kita sudah lihat, maksimal TPS kita itu 300 orang. Jumlah pemilih. Oke itu kan yang menarik, Prof ya. DPT kan biasanya hanya 300 pemilih ya. Biasanya. Di setiap TPS. Ini kok hasil suaranya bisa 500 sampai 16 suara? 800, 900, ada yang seribu. Ini KPU dengan mengatakan, wah, ya ada kesalahan input. Pada saat di-upload di Sirekab. Sekelas KPU RI menurut saya tidak boleh keliru. Sekali lagi saya ulangi. Sekelas KPU RI dengan dukungan anggaran yang luar biasa, dukungan SDM yang luar biasa, dukungan sekretariat jeneral yang luar biasa, termasuk dukungan pemerintah yang luar biasa. Itu harusnya tidak boleh keliru. Tidak boleh ada kesalahan ya? Tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada kesalahan. Sedikit pun. Zero tolerance. Kalau KPU mengatakan, oh ini kesalahan manusia, human error, salah input. Ini tidak bisa kita terima. Karena proses-proses mempersiapkan penyelenggara pemilih itu adalah orang-orang terpilih. Orang-orang hebat. Orang-orang yang kompetensinya kita tidak ragukan. Dan seharusnya integritasnya juga tidak kita ragukan. Jadi itu persoalan besarnya, Prof ya. Bahwa sebenarnya sejak dari awal kita sudah bisa baca bahwa pemilihan anggota KPU saja sama Bawaslu, itu sudah direkayasa sedemikian rupa ya. Sudah semuanya sudah... Di desain? Di desain. Oke. By desain. Prof, menarik tadi bicara tentang si rekap ya. Kalau kita lihat kan telanjang ya. Dipertontonkan bahwa ini kecurangannya luar biasa ya. Iya, iya. Ironi. Kenapa ironi? Karena si rekap ini kan menggunakan sistem IT yang katanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya. Harusnya kan kalau sistem IT-nya itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu kan. Iya, iya. Dan yang paling parah lagi, Prof, akhir ini ada peristiwa yang menarik. Suara PSI. Kita lihat, awalnya itu PSI kan jauh tertinggal. Tapi sekarang setelah kita lihat penghitungan di hari-hari terakhir ini. Di KPU, di real count KPU. Tiba-tiba ada pelonjakan yang signifikan. Sudah melampaui 3% ya. Setelah kita lihat real count-nya KPU. Dalam waktu yang cepat dan singkat, tiba-tiba ada pelonjakan suara yang signifikan, yang tidak masuk di akal sehat kita. Ini lagi-lagi apa yang terjadi, Prof? Saya mau komentari Sirekap dulu. Oke. Sirekap itu sekali lagi adalah alat bantu aplikasi yang dibuat oleh KPU sebagai cara menyampaikan kepada publik pemilih bahwa inilah hasil pemilih. Anda bisa mengikuti. Oke. Tapi sayangnya Sirekap itu tidak berhasil meyakinkan kita sebagai pemilih. Oke. Sebagai orang yang kedaulatan suaranya dijamin oleh konstitusi, bahwa Sirekap ini benar-benar mengawal kemurnian suara pemilih mulai dari TPS. Oke. Pergerakan surat suara itu kan dari TPS tanggal 4-2 Februari. Terus ke rekapitulasi kecamatan. Oke. Nah, pada saat dari TPS itu hampir tidak ada masalah. Pengalaman saya 5 tahun di Bawaslu dan 5 tahun di DKPP. Orang jarang berani melakukan kecurangan di TPS. Oke. Bahasa saya sejuta mata memandang. Di situ kan di TPS kan. Pasca jam 1 ketika dihitung, direkap suara, itu orang enggak berani tuh. Petugas KPPS mencoba merubah dari si A jadi si B, dari parti A menjadi si B. Karena orang bisa langsung melakukan koreksi. Pada saat itu ya? Masyarakat kan bisa melihat tuh penghitungan di TPS. Oke. Nah, hantu pemilu mulai muncul ketika proses rekapitulasi kecamatan. Ini hantu pemilu Bang Abraham dengan air kursi enggak kabur. Biasanya hantu yang kita taap itu dalam dunia keagamaan yang kita yakini. Agama apapun juga kalau kita baca ayat-ayat tertentu kabur tuh. Lari dia? Ini enggak lari? Ini enggak, malah tambah dekat. Oke. Di proses rekapitulasi kecamatan. Nah, di sini terbatas yang hadir. Oke. Masyarakat umum tidak bisa lagi. Enggak bisa akseskan. Yang hadir adalah pengawas milu, saksi parpol, dan petugas KPPS. Oke. Nah, di situ awal mula kalau suara itu mau dilakukan. Perubahan atau rekayasa. Nah, dari situlah kemudian suara itu masuk ke serekap. Oke. Serekapitulasi di kecamatan. Oke. Nah, di situlah kemudian bahasa KPU terjadi salah impu, human error, ini manusia biasa. Ini yang sekali lagi menurut saya alasan-alasan yang tidak bisa kita terima. Ada lagi alasan terakhir, Pro, yang tidak masuk akal. Dia bilang, orang menggunakan HP katanya yang kurang bagus sehingga itu tidak bisa terbacol. Ini yang menurut saya, saya sendiri tidak bisa memaafkan kalau alasan-alasan itu. Oke. Kenapa Anda tidak mengantisipasi jauh hari sebelumnya? Oke. Seperti serekap. Anda kan bisa melibatkan misalnya lembaga-lembaga independen atau lembaga-lembaga, mungkin saja meminta bantuan Lensanek. Oke. Untuk menjaga aplikasi ini biar tidak di-hack misalnya. Oke. Ada juga seperti itu kan. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa serekap ini sudah diaudit. Oke. Nah, tapi kan desakan publik, ada audit independen. Oke. Ya, ada satu bahasa di Kementerian Keuangan menurut saya, saya setuju dan relevan. Kalau Anda tidak salah, kenapa risih gitu loh? Oh iya iya. Kalau Anda tidak salah gitu, kalau Anda tidak curang, kalau Anda tidak culas, kenapa harus risih untuk diperiksa? Kenapa harus takut? Kenapa harus takut gitu loh ya. Kalau bersih, kenapa harus takut? Kenapa harus risih? Nah, audit menurut saya adalah cara menyampaikan pesan kepada masyarakat. Bahwa kami ini bekerja dengan prinsip-prinsip 12 asas pemilu. Oke. Salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu dua asas pemilu yang paling mendasar. Kalau Anda bersedia di audit, oke, kita lihat atau kita pilih, kita seleksi audit independen. Oke. Yang benar-benar kredibilitasnya diakui oleh publik. Oke. Ya, dijamin independensinya. Biarkan di audit oleh lembaga ini. Apakah benar si rekap ini Anda sudah persiapkan dengan baik? Atau seperti tuduhan kebanyakan orang? Oke. Kan KPU menyatakan tidak mau di audit. Bagi saya, be question. Oke. Pertanyaan besar, kenapa Anda tidak mau di audit? Kalau tidak ada sesuatu yang Anda khawatirkan untuk diketahui publik secara fair, kenapa Anda takut di audit gitu loh? Oke. Partai-partai besar dan capres, ada capres kalau tidak keliru, nomor 1 dan nomor 3 sudah meminta secara formal. Betul. Ya, dengan surat supaya si rekap ini di audit. Tapi KPU sudah menyampaikan pesan, tidak mau di audit. Hmm. Nah, menurut saya itu satu hal. Yang kedua suara, suara PSI. Nah, kalau kita lihat, tentu Bang Abraham mengikuti juga, pada saat menjelang tanggal 14, saya ambil durasi tidak terlalu jauh dari 14, dua pekan sebelum 14. Oke. Berwaris di election day. Semua lembaga survei tidak meroloskan PSI. Hmm. Ya, ada jejak digital, ada satu pun lembaga survei yang memprediksi dia lolos. Ini kalau kita mau bicara lembaga survei. Iya, oke. Nah, dari semua jejak digital, lembaga survei, itu tidak ada satu pun yang memprediksi kelolosannya PSI. Terus tiba-tiba lolos. Anda lihat hari ini, ya. Oke. Saya tidak mendahuli Tuhan, PSI akan lolos. Hmm. Lolos dengan hasil yang? Lolos. Dia akan melampaui 4 persen. Oke. Sebagai syarat undang-undang untuk lolos parliamentary threshold. Tapi pertanyaannya, kelolosannya ini harus kita kejar, harus kita minta pertanggung jawaban. Harus dipersoalkan? Oke. Dan saya berharap Presiden juga mengeluarkan pesan yang sama kalau terkait PSI. Oke. Ya. Silahkan diperiksa, silahkan laporkan. Ya. Nah, itu kembali lagi. Apakah KPU mau membuka diri untuk memeriksa setiap C1 dari setiap TPS yang diculigai anomalinya ekstrim? Anomalinya suaranya PSI, ya? Iya, jadi memang tidak semua TPS itu PSI digelembungkan, ya. Ada TPS-TPS tertentu. Ya, mungkin pengawasannya lemah, ya. Atau mungkin oknum penyelenggaran yang memang sudah dipersiapkan. Jadi, menurut saya, bahwa sudah harus hadir di sini. Berarti PSI ini ya, penggelembungan suara, ya? Jadi begini, modus kecurahan itu adalah, kalau ada partai politik yang kemudian memang ditarget untuk tidak lolos, atau mau digembosi, ya, atau mau dipotong untuk tidak lolos, maka suaranya itu bisa ditarik, suara partai, ya. Kalau suara caleg itu agak berat. Oke. Karena apa? Karena caleg itu punya kepentingan direct terhadap keterpilihannya. Oke. Sehingga dia mengawal satu demi satu C1. Dia monitor. Ya, ini pengalaman saya, ya. Bahwa kecurahan itu adalah suara partai. Suara partai yang bisa dikut-kut dialihkan kepada partai tertentu. Oke. Ini orang yang biasanya perhatiannya, pengawasannya tidak terlalu sekuat ketika mengawasi suara caleg. Oke. Nah, jadi targetnya partai-partai yang mau digelembungkan itu diloloskan itu adalah suara-suara partai. Ya, biasanya pengawasannya tidak seketat ketika caleg yang punya kepentingan langsung terhadap suaranya. Oke. Jadi benar, ya, ada penggelembungan, ya, sifatnya? Ada namanya transfer suara, ada migrasi suara. Itu semua sebenarnya kalau kita mau buka-bukaan, ya, terjadi di pemilu kita itu. Berarti kalau Prof. Muhammad lihat bahwa ini adalah pemilu yang paling kasat mata kecurangannya terjadi, ya? Setuju. Oke. Karena kasat mata kecurangannya terjadi, dan belum lagi kalau kita lihat ketua KPU-nya kan sudah empat kali, nih? Ya. Empat kali dikenakan sanksi. Oke, ya, benar, benar. Tapi kok hukumannya cuma begitu-begitu, ya, Prof, ya? Nah, ini jatatan buat DKPP, ya. Saya baru saja kurang lebih 2 tahun meninggalkan lembaga ini. Memang ada PR yang saya berikan kepada DKPP sekarang. Oke. Terkait dengan cara memberikan sanksi. Jadi DKPP ini dalam pedoman beracara, kalau tidak keliru nomor 3 2017 tentang pedoman beracara, itu memang sanksinya itu tidak akumulasi. Hmm, satu-satu. Jadi bukan kayak kartu kuning 2 terus dapat merah, gitu, ya. Jadi dia case by case. Oke. Nah, itu menurut saya satu hal yang waktu saya mau berakhir itu saya titipkan kepada DKPP yang baru supaya ini sudah saatnya diperbaiki. Harus mempertimbangkan sejumlah banyak sanksian sudah diberikan. Oke. Karena begini, kalau penyelenggara ini terlalu sering mendapat sanksi etik, korbisnis penyelenggara itu adalah menjaga kepercayaan publik. Oke. Tentu kita akan semakin tidak percaya dengan lembaga ini. Oke. Penyelenggaranya, komisionernya, ya. Bermasalah. Bermasalah gitu loh. Oke. Bermasalah secara etik lagi. Oke. Kalau menurut saya etik itu diatasnya hukum. Ah, sepakat, bro. Etik itu jauh lebih penting, jauh lebih fundament bagi seseorang penyelenggara, pejabat, dimanapun dia bertugas untuk memperhatikan. Oke. Jadi, jangan karena tidak melanggar hukum, tidak apa-apa melanggar etik. Oh, bagi saya ini kali nol ini kalau bahasa orang-orang. Oke. Kalau ada orang yang tidak mengindahkan etik karena alasan tidak melanggar hukum, cukup bagi saya menganggap ini kali nol. Tidak punya nilai di mata saya. Tidak kredibel, ya? Tidak kredibel. Oke. Menarik, bro. Prof ini netizen, selain mantan ketua bawasu DKPP, beliau juga ini adalah ilmuwan politik. Prof, kalau kita lihat sekarang yang bergulir, karena ini ada kepercayaan yang sudah tergerus begitu kuat di tengah masyarakat. Masyarakat sudah mendelegitimasi. Pilpres ini sudah tidak percaya lagi sehingga mulai turun ke jalan. Kampus kita lihat sudah bergerak. Toko-toko masyarakat, guru besar sudah menyampaikan pendapat. Bagian mahasiswa, betul. Bahwa harus ada pilpres surang, harus ada pemilu ulang. Dan yang lebih mantap lagi menurut saya, hak angket sudah didorong sedemikian rupa, ya? Agar bisa melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya kecurangan pemilu. Karena kan kalau kita lihat, Prof, kalau dia kecurangannya sifatnya TSM, itu kan tidak bisa diselesaikan lagi misalnya pemilu ulang di setiap lokasi yang terjadi kecurangan. Tapi harus menyeluruh, ya? Betul. Kalau menyeluruh itu berarti ada pilpres ulang. Dan itu bisa diputus mungkin lewat hak angket. Menurut Prof, nih, sebagai ilmuwan, apakah hak angket yang lagi didengung-dengungkan oleh masyarakat dan kelihatannya sudah mulai disambut sebagian besar oleh anggota parlemen dan partai-partai politik, ini memang satu-satunya cara yang bisa mengungkap kecurangan pilpres yang terjadi. Seharusnya begitu. Oke. Atau idealnya begitu. Oke. Disicayanya begitu. Oke. Tapi faktanya, hak angket ini tidak semudah yang kita harapkan. Kan kita harapkan masyarakat sekarang ini kan hak angket. Iya. Bisa menjawab kegalauan kita, kerisauan kita, keraguan kita, ketidakpercayaan kita terhadap proses dan hasil pemilu. Oke. Nah, sebenarnya pemilu ini berintegritas itu ada dua. Oke. Ada dua cara kita memberikan nilai. Oke. Pertama hasilnya. Oke. Bahwa dia benar-benar dari TPS, suara itu dikawal secara berjenjang. Oke. Ya. Rekapitulasi kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat, itu tidak berubah. Oke. Dari misalnya Pak Abraham yang sebagai pemilu suara mayoritasi TPS, itu terus sampai penetapan di RI. Konstannya? Konstan. Tidak berubah. Nah, jauh lebih penting adalah menilai proses daripada menjaga konstannya suara itu. Ya, apakah KPU sudah transparan, bahwa sudah melaksanakan tugas pengawasan. Jadi, indikator pemilu berintegritas dari berbagai referensi internasional tentang election integrity with integrity adalah dua. Berintegritas hasilnya, tidak berubah suara sejak TPS sampai penetapan, dan berintegritas prosesnya. Nah, salah satu ukuran integritas proses itu, kalau komplain-komplain orang itu diperhatikan oleh penyelenggara. Oke. Nah, kembali kepada hak angket. Hak angket ini adalah sesuatu yang memang sudah diatur oleh konstitusi. Oke. Sama dengan istilah saya tadi, kalau tidak salah kenapa harus panik gitu loh. Iya, iya. Gak usah takut. Kenapa partai-partai yang mengusung misalnya 02 kan, sekarang yang beberapa partai, kalau saya baca itu agak ada-ada kepanikan gitu, ada ketakutan gitu. Tidak perlu begini, sudah ada bawah suara, ada mahkamah konstitusi. Nah, kenapa Anda harus menyampaikan sesuatu terkesan panik gitu loh. Iya. Kalau Anda yakin proses ini fair. Oke. Ayo silahkan, periksa. Buka hak angket, biarkan bergulir. Oke. Panggil pihak-pihak atau lembaga-lembaga atau personal-personal yang dianggap seperti tuduhan Anda itu. Oke. Periksa. Panggil ahli, panggil ahli forensik, dan seterusnya kan begitu. Oke. Ini kan sekali lagi sebenarnya kalau ketua-ketua umum partai, ya, itu mau membuka diri dan mau mempersilahkan hak angket ini bergulir, itu menurut saya kita memberikan sebuah penilaian yang luar biasa kepada partai politik ini. Ini partai politik yang sehat, yang dewasa, yang modern, yang siap dikritik. Oke. Tapi kalau Anda begitu cepat bereaksi, baru ada orang menyampaikan usul itu, wah ini tidak perlu, ini cukup, ini menimbulkan kegaduhan, bilpres sudah selesai. Itu kan bagi saya kembali pertanyaan besarnya, kenapa Anda takut, kenapa bahkan Anda panik untuk dilakukan proses itu, padahal itu memang sudah diatur dalam konstitusi kita. Dan yang menarik, kalau kita berkaca dari beberapa negara, itu kan memang ada presiden ya, di beberapa negara itu, dia melakukan pilpres ulang, pemilu ulang, karena memang setelah dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa terjadi kecurangan yang masif ya, yang luar biasa, sehingga harus dilakukan pilpres ulang. Kalau menurut Prof, kalau misalnya ternyata hak angket ini tidak bergulir sesuai dengan harapan kita semua, kan tidak mungkin lagi Prof ya, kita menggunakan semua sistem yang ada ini untuk menyelesaikan permasalahan. Katakanlah MK, Bawaslu, ini kan semua sistem-sistem ini sudah dikuasai oleh rejim kekuasaan, yang akan sulit untuk menemukan keadilan di sana. Kan kita lihat faktanya kan, kalau misalnya ini terjadi, yang angket pun tidak sesuai dengan harapan kita. Kira-kira kalau menurut Prof, sebagai pakar politik, masyarakat ini sudah bergerak masif saya lihat, dari hari ke hari berkembang. Apakah ini tidak menggambarkan kepada kita semua, bahwa jangan-jangan nanti bisa terjadi peristiwa yang disebut orang people power seperti tahun 98? Iya, kalau by teori seperti itu, kalau kanal-kanal formal tidak bisa menyelesaikan problem-problem sosial, problem-problem politik, maka jangan jauh-jauh di negara kita sendiri kan, 98 kan itu. Kayaknya kanal itu dibuka, tersumbat. Kemudian masyarakat menggunakan cara-caranya sendiri. Tentu kita tidak harapkan. Kita masih mengharap lembaga-lembaga politik kita itu benar-benar mendengar suara-suara masyarakat ini. Dan jangan menganggap enteng. Jangan menganggap, ah ini kan sebentar juga berakhir. Hati-hati, saya ingatkan ini. Lembaga-lembaga formal, eksekutif, legislatif, buddikat, hati-hati dengan suara-suara masyarakat. Yang Anda menganggap hari ini tidak penting atau hanya beberapa daerah saja, hati-hati. Ini kalau Anda terus menganggap sebagai suara-suara sumbang saja, saya khawatir ini seperti bom waktu. Masyarakat akan menggunakan cara-caranya, walaupun resikonya sangat-sangat tidak kita harapkan. Kalau hak angket menurut saya, ini seperti dengan film India. Oke. Film India itu kita sudah tahu. Dari mulai di rekayasa, kita tahu endingnya. Endingnya, ya. Saya mau cari kalimat itu. Jadi angket ini, sependek pemahaman saya dalam mengkaji sampai tiga tingkatan ini politik, tidak akan lanjut. Kalau prediksi, Prof, ya? Tidak akan lanjut. Ini akan menjadi wacana saja. Oke. Karena, ya, ada satu partai yang menurut saya, yang disebut-sebut sebagai kita harapkan memimpin lokomotif itu, itu sikapnya belum tegas juga. Mbak Lelo? Kira-kira wacanya begitu, tidak tegas juga, dan tentu itu sudah ditunggu oleh, misalnya, partai-partai yang mendorong angket ini, kan. Ya, sayangnya, PDIP saya lihat tidak tegas, belum tegas. Saya itu sampai sekarang masih mencari, ya, tidak tahu kalau Bang Abrahan punya jejak digital. Sekarang, kapan Ibu Megawati atau Mbak Puang itu mengementari pilpres yang gaduh ini? Coba. Kalau Ibu Mega sih, sering dia melontarkan bahwa ini pilpres curang. Ya. Cuman, kalau Puan mungkin yang saya tidak dapatkan. Ya, belum ya. Apakah karena beliau sibuk? Bagi saya, ini momentum harusnya. Karena kita agak khawatir memang, karena ini kan sebenarnya kalau partai besar kayak PDIP tidak mendorong kuat, maka seperti tadi yang Probe katakan, prediksinya bisa tidak terjadi ya angket ini. Ya, seperti contoh. Hari ini kan Pak Riburna tuh. Ya. Untuk membincangkan angket. Ketua DPR ini nggak ada. Pergi. Menghadiri sebuah acara. Di luar. Ya, pertemuan ketua-ketua parlamin perempuan. Bagi saya, ini tidak pas. Tanda-tanda ya? Tidak pas. Atau kalau Anda menyebut tanda-tanda, saya mengatakan tidak pas. Harusnya dihadirnya? Harus. Agenda itu, ya minta maaf, harusnya tidak dihadiri. Atau misalnya mewakilkan. Atau kalau tidak bisa ketua, ya apa boleh buat? Anda harus menghadiri satu momentum yang sangat penting ditunggu-tunggu oleh rakyat. Untuk menunjukkan keberpihakan. Tapi sayangnya ketua DPR kita tidak ada di Indonesia pada saat paripunan itu. Itu salah satu tanda-tanda. Oke. Setidaknya, ya apa ya? Tanda-tanda zaman lah. Berarti tanda-tanda yang lain. Saya itu rindu Ibu Puang itu sebagai ketua DPR loh ini. Terutama Ibu Puang. Karena beliau adalah lembaga di mana suara rakyat. Beliau adalah ketua lokomotif suara rakyat. Ya oke lah. Kita hormat kalau Ibu Mega sudah pernah memberikan penilaian begitu kan. Tapi jauh lebih penting karena ini sekarang angket itu kan bolanya ada di DPR. Oke. Hari ini dibahas ketua yang tidak ada. Ya. Menarik ini analisanya, Prof. Mohd. Oke. Kalau begitu, Prof. Kalau misalnya kita belum melihat ya, political will yang kuat dari partai besar. Ya. Yang sebenarnya diharapkan oleh rakyat. PDIP ini kan diharapkan. Nasdaq. PKB ya, partai-partai perubahan. PKS ya. Untuk melakukan suatu langkah yang progresif untuk mendorong lebih kuat lagi untuk terjadinya hak angket. Tapi kalau misalnya saja terjadi, Prof. Kan ada dua itu yang bisa terjadi di hak angket. Mungkin bisa memutuskan pilpres ulang. Dan mungkin juga ada sesuatu yang kemungkinan besar bisa terjadi berujung kepada pemaksulan. Itu gimana analisis Prof. Mohd. Kalau yang pemaksulan menurut saya. Itu kan panjang ya. Prosesnya sangat panjang. Dan melibatkan lembaga mahkamah konstitusi kan. Oke. Jadi kalau proses politiknya, misalnya proses politik itu menguat. Oke. Saya kira di MK akan tertahan itu. Jadi proses pemaksulan presiden dalam konstitusi kita kan harus melibatkan mahkamah konstitusi. Tapi saya tidak yakin juga di DPR mulus gitu. Kalau pemaksulan. Jadi menurut saya pemaksulan ini janganlah kita harapkan gitu. Janganlah kita tunggu-tunggu. Nanti kita semakin kecewa. Oh begitu. Iya. Walaupun ada harapan kita tapi jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap ya. Jangan terlalu berharap karena saya khawatir masyarakat semakin kecewa karena ya semuanya kan kita sudah tahu arahnya ini. Nah yang paling memungkinkan adalah menilai. Jangan dulu, Prof. Prof, katakan bahwa kita sudah tahu nih model-modelnya. Berarti yang potret bahwa sebenarnya dari DPRnya sendiri tidak punya keinginan kuat ya. Iya. Untuk menggulirkan angket itu secara serius. Itu kira-kira? Iya. Betul. Karena misalnya kita petakan misalnya PDIP, kemudian PKS, PKB, Nasdem. Ya dengan Golkar, Gerin dan apa semua itu kurang lebih sudah dihitung kurang lebih beberapa orang saja. Nah menggoda atau merebut atau mempengaruhi orang ini untuk pindah itu sangat mudah lah. Ya bagi ketua-ketua umum partai, bagi rezim gitu. Jadi menurut saya, sekali lagi saya termasuk orang yang tidak terlalu yakin angket ini akan bergulir gitu ya. Tidak mau berharap nanti kecewa? Iya semakin kecewa. Saya sekarang, ini biar Bang Abrahan tahu, kalau sudah ada berita pilpres di televisi saya off kan. Saya geser ke siaran lain. Karena menurut saya sudah terlalu lama kita melihat kepura-puraan ini. Sudah tidak menarik lagi itu berita pilpres bagi saya. Padahal saya mantan, gue tua Bawasu, mantan gue tua DKPP. Dan guru besar ilmu politik. Sampai pada perasaan yang bukan tidak punya dasar loh ya. Sampai pada situasi, pada sikap untuk tidak mau lihat lagi berita-berita pilpres di televisi. Ini berita-berita ini sandiwara semua? Iya. Di perjuang sandiwara gitu ya? Iya. Sama dengan sinetron di TV-TV kita yang berseri kan. Dibuat selakan-akan menarik, seru ya. Tapi endingnya kita sudah tahu. Bahwa ini nanti yang akan menang. Menarik nih Pro. Kalau kita sudah bisa memperkirakan seperti itu. Kan ini nanti terakumulasi nih. Kan tadi Pro bilang ini ada harapan masyarakat. Ternyata harapan itu tidak dia dapatkan kan. Kalau menurut analisa Pro. Kalau dia tidak dapatkan harapan itu, ternyata mentok. Dia akan mencari jalannya. Iya. Ketika dia mencari jalannya. Maka seperti yang kita lihat yang terjadi di tahun 1998. Apa yang terjadi di 1998, itu kan ada desakan yang kuat sampai mengempung DPR. Dan kita tahu pada saat itu memang juga diwacanakan untuk sidang istimewa untuk memberhentikan Pak Harto. Tapi karena desakannya terlalu kuat di masyarakat, akhirnya Pak Harto legowo kan. Dia lihat, wah ini kalau saya bertahan ini bisa caos nih. Karena dia negarawan, akhirnya dia mengambil satu keputusan, sikap mengundurkan diri. Apakah situasi ini bisa juga terjadi? Misalnya Jokowi kalau melihat sudah caos di lapangan, kira-kira bisa nggak dia melakukan itu? Kalau saya melihat Pak Jokowi ini menikmati situasi ini. Ya apa ya, saya lagi mencari diksi agak jauh dari sikap ke negarawan Pak Harto. Beliau menikmati. Sudah sejak awal pencalonan Gibran kan sudah kelihatan bagaimana keberpihakannya. Kemudian proses adiknya si Gibran itu yang jadi dua hari kemudian jadi ketua umum partai. Lalu suara PSI yang kita lihat ada signifikan, bergerak menuju ke lolos PT dan seterusnya. Lalu terakhir saya melihat ya ini masih perlu diklarifikasi juga. Ada video yang Cawapres, nomor 2, Cawapres ya, kita masih menyebut Cawapres karena kita belum tahu keputusan akhir. Itu ada video yang meminta dukungan terbuka untuk adiknya. Kita tidak tahu buat apa. Ini Anda siapa gitu loh. Anda belum jadi Cawapres, Anda menurut saya di Solo juga sangat prematur menilai kesuksesan Anda. Lalu Anda sudah minta dukungan secara terbuka kepada relawannya sih oke. Tapi itu kan dipublis. Ini ini ya mudah-mudahan video itu keliru. Tapi saya coba cek di WA yang lain sama. Gibran, Cawapres 02 itu mengatakan, saya titip dukungan buat adik saya. Ini semakin memperbarah kita punya kepercayaan terhadap proses-proses politik. Oke, menarik nih Probe. Berarti kalau begitu, kalau menurut Probe lihat apa yang dilakukan itu tadi kejadian-kejadian yang Gibran melakukan langkah-langkah yang tidak etik menurut saya. Tidak etis, sangat tidak etis. Apakah itu menurut Probe itu adalah perilaku politik menyimpan? Iya, dia seakan-akan sudah menganggap dirinya sebagai orang yang berpengaruh, orang yang punya, ya mungkin menyebut dirinya akan jadi Cawapres. Presiden bahkan. Sampai sudah berani menitipkan dukungan politik buat adiknya. Menurut saya tidak etis gitu. Tidak etis ya? Sangat tidak etis. Oke, jadi Probe lihat bahwa tidak akan mungkin Jokowi ini bertindak seperti Suwarto ya, sebagai negarawan. Jauh api dari panggang ya. Jadi tidak mungkin dia berperilaku seperti Pak Arto ya? Ya, ya menurut saya Pak Jokowi sangat-sangat keras kepentingannya, sangat besar kepentingannya. Untuk melalui sekarang. Untuk mengawal. Dan inilah yang disebut dengan dinasti politik. Oke, politik keluarga ya. Dan menurut saya, saya mau kasih catatan buat MK. MK punya dosa ini sehingga dinasti politik ini terjadi kan? Oke, apa itu Probe? Pak Abram akan tahu bahwa MK itu pernah undang-undang kita itu, undang-undang pilih keadaan membatasi. Iya, betul. Kalau seorang ayah baru selesai sebagai gubernur, maka lima tahun setelah itu. Baru boleh? Iya. Ada jeda? Ada jeda. Oke. Kerabat terdekatnya, bahkan disebut secara spesifik istrinya, putranya, putrinya, adiknya itu tidak bisa menjadi calon. Oke. Lima tahun. Oke. Ya untuk memastikan bahwa pengaruhnya itu sudah selesai. Oke. Tidak menggunakan pengaruhnya dan seterusnya. Tapi kan setelah di-GR oleh salah seorang warga negara yang juga kepala daerah, itu diterima oleh MK. Oke. Dengan dali bahwa ini hak asasi orang. Nah, ini yang menurut saya, saya mau beri catatan negatif bagi MK. Itu dosanya MK? Itu dosanya MK. Yang tidak bisa dilakukan. Dalam kajian saya, kajian politik saya, ini dosa MK yang menurut saya menyebabkan kegaduhan termasuk Pilpres hari ini. Oke, menarik nih, Prof. Coba menyampaikan kita tentang nepotisme, politik keluarga. Prof, sebagai ilmuwan politik, apa dampak yang sangat signifikan atau apa dampak kerusakan yang ditimbulkan kalau misalnya praktek nepotisme atau praktek politik keluarga itu melanggang dan dibiarkan seperti sekarang ini? Terjadi monopoli di mana-mana. Dan seakan-akan kekuasaan itu tidak terkontrol. Oke. Semau gue itu. Semau gue. Saya mau ini jadi pejabat, saya mau ini jadi ketua umum partai, saya mau ini. Oke. Itu kan artinya tidak ada mekanisme kontrol. Kalau misalnya politik dinasti itu semakin menguat, ya semuanya dipasang orang-orangnya. Nah, bagaimana misalnya kita bisa mendapatkan sebuah proses kehidupan demokrasi yang terhormat, yang bertanggung jawab, yang bermertabar. Karena semua sudah dipegang. Oke. Semua sudah dikendalikan. Oke. Ya. Akan ada satu kekuatan, ya. Kekuatan yang mendominasi. Oke. Dan kalau Anda berbeda dengan kekuatan mendominasi ini, ya siap-siap aja Anda dipotong, dihilangkan, dikriminalisasi lah, macam-macam kan. Oke. Begitu. Itu dampaknya, Prof ya? Iya. Oke. Nah, itu. Jadi tidak ada lagi kehidupan demokrasi seperti yang kita pelajari di kampus. Oke. Bahwa kekuasaan itu tidak absolut. Ya. Dibatasi oleh kekuasaan orang lain, kebebasan kita tidak absolut. Oke. Dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yang terjadi adalah monopoli di mana-mana, ya. Intervensi di mana-mana. Dan itu menutup sistem meritokrasi, ya? Iya. Anda-anda yang berprestasi tapi tidak punya cantolan, tidak bisa tampil gitu kan. Jadi, berarti tidak menghargai lain meritokrasi dan kompetensi, ya? Ya. Dan itu merusak demokrasi, Prof? Sangat. Oke. Jadi, orang-orang yang pintar, hebat, yang punya integritas, tapi kalau tidak punya cantolan, itu tidak mungkin muncul gitu, ya? Oke. Jadi, proses-proses ya, semuanya rekayasa. Oke. Prof, kalau menurut Prof, apa sebenarnya kelemahan terbesar dalam sistem demokrasi kita, sehingga pilpres maupun pemilu kita saat ini terjadi kecurangan yang luar biasa, yang masih yang susah diterima akal sehat? Apakah ini karena faktor semata-mata, cawe-cawenya kekuasaan atau ada faktor-faktor teori-teori lain? Dan, tiga cabang kekuasaan harusnya menggunakan prinsip yang namanya distribution of power. Oke. Saya kira kalau sorotan saya di situ, tiga cabang kekuasaan ini tidak berfungsi secara tepat. Oke. Tidak mandiri, tidak independen. Oke. Semuanya didominasi oleh kekuasaan eksekutif. Oke. Jadi, tiga lembaga kekuasaan ini yang harusnya saling mengontrol, itu tidak terjadi. Sehingga ada satu lembaga yang sangat dominan. Oke. Dan dominannya itu tidak produktif, tidak progresif. Oke. Yang mendominasi dua lembaga ini. Itu yang menyebabkan kontrol terhadap bagaimana lembaga ini harusnya bisa mengontrol, misalnya legislatif, menguntur eksekutif, atau sebaliknya, itu tidak terjadi. Oke. Karena ada kooptasi yang sangat kuat dari satu lembaga. Jadi, kelemahan demokrasi kita by teori, bagus semua. Oke. Kita tidak ragu dengan kajian-kajian demokrasi kita. Oke. Tapi dalam praktiknya, ya tidak sama dengan teori-teori yang ideal, begitu kan. Oke. Saya menyebutnya, Bang Abraham, sebagai, kan kalau teori demokrasi itu fondasinya adalah, hukum itu adalah panglima. Oke. Oke. Itu sering kita dapat di kampus-kampus, di kajian-kajian ilmiah. Tapi sekarang kan negara kita sudah berubah, bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Oke. Hukum itu dikangkangi supaya cocok dengan menggunakan kekuasaan. Itu yang terjadi sekarang? Itu yang terjadi, Bang. Berarti kalau itu yang terjadi, kita pasti paham bahwa itu adalah permainan dari kekuasaannya. Iya, pasti. Yang sedang berkuasa. Iya, the rule making. Yang bisa melakukan itu adalah kekuasaan. Orang yang mengendalikan kekuasaan. Oke. Kalau orang yang mengendalikan kekuasaan, melakukan penyimpangan seperti itu, kan tadi Prok katakan bahwa, yang tertinggi itu kan sebenarnya etika ya. Betul. Norma etik yang paling di atas ya. Norma moral. Hukum itu dibawanya. Benar. Kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini, berarti ada penyimpangan dari segi etika dan moral dalam berpolitik, kan? Bukan lagi penyimpangan, tapi memang sudah tidak mengindahkan. Kalau menyimpang itu, mesti bisa kita tarik supaya lurus lagi. Oke. Saya mau ke kiri, eh, eh, keliru. Balik ke kanan. Ini sudah memang, memang sengaja untuk tidak melewati jalur etik. Oh, termasuk misalnya peristiwa di MK, merubah aturan-aturan sehingga meloloskan Gibran, termasuk itu? Oh, iya. Kalau itu mah, anak SD juga tahu. Jadi, sanksi etik pemberhentian ketua MK itu menurut saya sudah cukup pesannya. Bahwa orang ini punya kepentingan. Oke. Gak perlu lagi, harus kita ini kan sekalian sudah dewasa. Ya. Sudah dewasa dan diberi akal sehat oleh Allah. Ahsanu takwim. Ya, di surat atin itu, manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan yang banyak menggunakan akalnya. Anda sudah diberhentikan secara etik, ya, itu menurut saya sudah, dampaknya sudah cukup. Pesannya sudah cukup bahwa Anda tidak layak lagi di situ karena Anda memaksakan satu kepentingan. Tapi karena Dali tidak melanggar hukum, jalan teruskan. Bahkan ketua MK yang diberhentikan itu kan menggugat. Anwar Isman. Tuh, betul-betul. Saya malu sebagai warga negara. Punya orang negarawan kan, MK itu kan disebut sebagai negarawan. Ya, orang tertidik. Sudah selesai dengan dirinya kan. Ya. Atau dewa lah, disebut setengah dewa lah. Ini menggugat lagi pemberhentiannya. Itu saya terus terang malu saya sebagai warga negara. Punya negarawan kayak Pak Anwar Isman ini. Masih menggugat pemecatannya. Berarti aus kekuasaan. Berarti benar-benar hukum itu mau digunakan sebagai satu-satunya instrumen untuk kembali merebut kekuasaan. Hukum itu berlayak di samudera etik. Terlalu kecil nilai kita kalau hanya mengandalkan hukum saja. Oh, saya mesti bisa jadi ketua MK. Saya mau gugat ini karena prosedurnya apa. Tapi etik sudah mengatakan Anda tidak layak. Oke. Anda tidak layak lagi. Oke. Menarik bahwa etik sudah menyatakan bahwa Anda tidak layak lagi. Berarti ada yang salah di keputusan Anda. Kan begitu kan? Iya dong. Berarti kalau ada yang salah di keputusan Anda. Apakah itu bisa kita terjemahkan bahwa pencalonan Gibran sebenarnya jadi calon wakil presiden itu tidak legitimate? Perspektif etik itu tidak bisa kita lihat sebagai sebuah dualisme. Dengan hukum. Dia satu kesatuan. Jadi etik, hukum itu tidak bisa dibisahkan. Tidak bisa dibisahkan. Oke. Dia adalah dualitas. Oke. Terkait. Langkaian. Jadi orang harus melihat kenapa dia diberhentikan secara etik. Karena ada ketidakcermatan dia dalam membaca regulasi. Oke. Terkait dengan syarat umur. Oke. Jadi terkait. Oke. Sangat terkait. Oke. Orang mengatakan, oh itu kan masalah etik, ini masalah hukum. No. Dia diberhentikan secara etik karena dia tidak tepat mencermati, membaca, menetapkan, menilai norma hukum. Iya. Coba tepat. Tidak mungkin dia diberhentikan, kan begitu. Oke. Kalau dia tepat menerjemahkan 40 tahun syarat cawapres itu, maka dia tidak mungkin diberhentikan. Oke. Belum lagi di keputusan MK yang mengatakan, dia tidak bisa melepaskannya dari intervensi. Konflik kepentingan. Iya, konflik kepentingan. Kira-kira siapa kepentingannya? Oke. Ini lagi butuh orang dewasa yang tidak perlu dilaterlate. Kepentingannya dia, ya Pak. Ponaannya gitu. Oke. Kalau begitu, berarti ada sesuatu yang menurut saya jadi duri ya, Prof. Kenapa saya bilang ketinggian duri? Berarti pencalonan Gibran untuk ikut menjadi calon cawapres yang berkontestasi di pilih presiden, itu kan tidak legitimate. Kalau tidak legitimate, itu kan mengandung cacat juridis. Iya. Berarti kalau dia mengandung cacat juridis, karena dia berasal dari proses hukum yang salah. Iya. Salah kan? Betul. Berarti tidak legitimate. Kalau dia tidak legitimate, berarti kalaupun kita berandai-andai ini, kalau nanti beliau pada akhirnya memang terpilih dan dilantik, dia akan menyisahkan persoalan-persoalan hukum yang bisa dipersoalkan di kemudian hari. Oh iya. Ini akan apa ya? Kalau dalam istilah hukum ada namanya legacy. Oke. Legacy itu kita harapkan baik, positif untuk masa depan. Oke. Ini tidak bisa disebut legacy. Oke. Ini sesuatu yang sudah mencoreng proses bernegara kita. Oke. Dan ya ini tidak bisa di tip X ini. Oke. Dia akan terus, saya tidak mau nyewud dikenal, karena itu biasanya orang-orang yang pahlawan itu yang dikenal. Dia akan terus dicibir sebagai pemimpin yang tidak legitimate, pemimpin yang cacat hukum, cacat moral. Itu akan nempel terus pada seorang jibat. Sulit. Agak sulit itu. Berarti dampak sosialnya bahwa dia bisa terpilih, tapi dia tidak mendapat legitimasi di tengah-tengah masyarakat. Iya. Betul. Apakah kalau itu terjadi akan mengganggu stabilitas pemerintahannya di kemudian hari? Tergantung pada saat dia memerintah bagaimana kemudian masyarakat ini yang kita harapkan lebih banyak pemilih atau masyarakat yang rasional daripada terrasional dalam menyikapi keberadanya sebagai pemimpin. Kalau kayak kita ini yang tahu sejarah lahirnya dia, sejarah terpilihnya dia, proses terpilihnya dia, itu tentu tidak akan simpatik. Oke. 5 tahun ini simpatik kita hilang. Oke. Dan kalau akumulasi dari ketidaksipatisan masyarakat, itu bisa berujung pada tidak percayanya orang, delegitimasi terhadap pemerintahan ini. Kan itu kemudian mengancam juga proses-proses pembangunan, proses-proses pemerintahan. Jadi tidak legitimate ya? Jadi tidak legitimate. Tapi kita juga tentu mengetahui bahwa proses-proses pemilu ini, pil persususnya ini kan karena kepentingan partai politik. Oke. Jadi ketua-ketua umum partai juga ini kan punya kepentingan. Oke. Misalnya, kenapa misalnya harus memilih Gibran? Di Sandra ya, Probe? Ya, saya kira banyak kajian, mereka-mereka sayang ya, harusnya juga negarawan. Tidak hanya politis itu ketua umum partai. Oke. Ya, saya tidak mandang inti seorang Gibran, seorang warga negara yang punya wali kota. Cuman kita masih banyak kok orang-orang yang cerdas, orang-orang yang... Kredibel. Kredibel, punya integritas ya, dan tidak terkait dengan rezim ya. Itu yang bisa kita dorong sebagai calon pemimpin. Oke. Tapi karena sekali lagi menurut saya ketua umum partai kita ini sebagian sudah tersandra, ya ada pilihan. Ya kan? Kau harus menerima. Oke. Kalau tidak, ya Anda siap-siap untuk diproses hukum lah, segala macam kan. Oke, Probe. Ada yang menarik. Kalau misalnya kita berandai-andai, walaupun Probe bilang, jangan berharap, Pak Bram, nanti putusata. Saya coba-coba berharap lagi. Kalau misalnya proses hak angket itu ternyata berjalan, dan memutuskan bahwa pilpres diulang, karena terjadi kecurangan yang luar biasa dan bisa dibuktikan. Apakah putusan itu ketika dia mendiskualifikasi misalnya paslon 2, karena di dalam hasil penyelidikan angket bahwa ternyata dari kecurangan ini, yang menikmati dampak kecurangan itu adalah paslon 2, sehingga yang bersangkutan di diskualifikasi. Kalau itu terjadi, Probe, maka pilpres yang diulang itu akan hanya diikuti oleh dua paslon saja. Dilihat, kecurangan yang terbukti misalnya secara TSM itu, bagaimana andil 0,2? Di situ akan dinilai, kalau dia termasuk bagian yang pasan badan atau menyusun segala macam kecurangan ini, dia seharusnya sudah terdiskualifikasi. Misalnya penggunaan aparat ini termasuk kecurangan, Probe? Iya, akan dilihat derajat pelanggarannya itu, siapa saja yang terlibat. Bisa saja dia mengatakan, oh bukan saya, itu ada orang lain yang bermain. Saya tidak tahu, saya tidak pernah perintahkan dia curang misalnya kan, bisa saja. Tapi kalau ada bukti bahwa 0,2 memang juga menjadi the first line kecurangan ini bersama dengan rejim misalnya, itu bisa, itu sudah tidak layak menjadi kandidat berikutnya. Karena dia melakukan kecurangan, di undang-undang kita, pasangan calon yang terbukti curang dalam pemilu itu bisa disqualifikasi. Berarti kalau misalnya terjadi pil pres ulang, itu hanya diikuti dua? Iya, proses itu. Dia akan gugur kalau terbukti bahwa dia juga melakukan kecurangan, dia merencanakan kecurangan, dia memerintahkan kecurangan, maka dia didiskualifikasi sebagai calon. Oke, jadi berarti hanya diikuti oleh dua pasangan calon ini? Dan partainya juga dihukum. Partai pengusung juga tidak bisa mengajukan calon. Jadi dihukum, ini serius ini. Kalau undang-undang kita sebenarnya sangat fair. Memungkinkannya? Fair ya? Sangat fair. Capres disqualifikasi, partai yang mengusung capres yang bermasalah ini tidak boleh mengusung lagi, dihukum dia. Berarti kalau dihukum, dia nggak bisa ikut pemilu lain berikutnya? Iya. Tidak bisa mencalonkan dan tidak bisa ikut pemilu lima tahun. Oke. Keras itu memang kalau undang-undangnya ya. Oke, Prof. Ada yang menarik nih yang selalu terluput dari pengamatan kita. Ini kan banyak yang orang katakan pelanggaran pemilu, pelanggaran pilpres. Tapi sebenarnya ada pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya, saya kualifikasi itu bukan pelanggara. Kejahatan. Misalnya manipulasi suara, jual-beli suara, padahal lain sebagainya di tingkat penjelenggara. Apakah yang saya maksudkan tadi itu bisa dilaporkan langsung kepada aparat penegak hukum, misalnya polisi. Bukan ke bawah seluruh. Karena itu sudah terjadi yang namanya kejahatan, tindak pidana. Kira-kira bagaimana, Prof? Itu harapan yang terlalu tinggi ya. Harapan warga negara yang mau melihat proses ini fair apa. Oke. Tapi undang-undang kita membatasi. Yang namanya pelanggaran atau bahasa kita di atas selai kejahatan, itu pintunya harus satu dulu, bawah seluruh. Semua dilaporkan ke situ. Oke. Nanti bawah seluruh melakukan verifikasi dengan peraturan bawah seluruhnya, apakah ini pelanggaran administrasi, apakah ini pelanggaran pidana, di situ akan terlibat polisi dan jaksa dalam senteraga kumdu. Apakah ini pelanggaran etik, akan ada di KPP, atau ini sengketa pemilu. Jadi, polisi misalnya itu dugaan pelanggaran pidana, itu tidak akan menerima laporan warga negara atau pemilih langsung kepada senteraga kumdu tadi. Oh. Harus tetap melalui pintunya bawah seluruh. Nanti bawah seluruh yang teruskan? Bawah seluruh yang teruskan. Kalau memang ada unsur pidana pemilunya, bawah seluruh bersama dengan tiga unsur tadi, pengawas, penyindi, dan penuntut, itu kemudian memproses sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sampai kemudian di pengadilan, apakah terbukti atau tidak. Oke, kalau sifatnya misalnya dia itu termasuk manipulasi data, pembohongan informasi. Pidana itu. Itu kan pidana sebenarnya kalau kita kejahatan pidana. Itu juga tidak bisa langsung ya, harus melalui bawah seluruh. Tetap harus melalui bawah seluruh. Bagaimanapun secara kasak mata kita menemukan ada oknum PPK yang merubah bukti dan bahkan dia sudah ngaku sekalipun. Oke. Itu tidak bisa langsung diproses oleh kepolisian. Walaupun kita sudah tahu itu tindak pidana ya? Iya. Ini sudah sangat terpenuhi unsur tindak pidana pemilunya. Oke. Itu tidak bisa langsung kita meminta polisi supaya menangkap orang ini. Dia sudah ngaku. Saya yang rubah suara. Enggak. Polisi mengatakan laporkan dulu ke pintu bawah seluruh. Itulah undang-undang kita mengaturnya seperti itu. Jadi ada problem sebenarnya. Kenapa ada problem menurut saya? Sebenarnya tidak ada problem. Seandainya bawah seluruhnya on the track. Sekarang jadi problem, Prof. Karena bawah seluruhnya kan ini ikut-ikutan juga. Cawe-cawe bermain. Saya heran lihat ya. Tiba-tiba ketua bawah seluruh. Dia langsung membela bahwa tidak ada penggelembungan suara oleh PC. Itu hal yang wajar. Aneh kan menurut saya ketua bawah seluruh menyatakan. Harusnya kan dia menahan diri kan? Menahan diri dan memastikan bahwa itu sudah hasil penelusuran bawah seluruh. Fakta atau data yang ditemukan oleh jajarannya bahwa klir. Ya memang angkanya bertambah secara wajar. Ya memang mungkin kantong-kantong suara PSI. Jadi wajar. Jangan terburu-buru memori gan penilaian. Jadi kalau secara ideal memang setiap dugaan-dugaan kecurahan itu. Bawah seluruh harus menahan diri. Saya setuju dengan kalimat itu. Untuk tidak buru-buru memberikan justifikasi penilaian. Dia mengatakan oke. Kami punya waktu misalnya tujuh hari maksimal. Untuk menilai apakah memang anomali perubahan pergerakan suara PSI ini. Ada indikasi penggelembungan. Nanti setelah tujuh hari akan kita dirilis. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Wasul. Ya satu sisi kita apresiasi. Satu hari setelah tanggal 14 kan. Dia merilis sekian ribu pelanggaran. Nah itu sudah hasil verifikasi itu. Verifikasi itu. Bukan lagi dugaan. Ada misalnya orang yang harusnya bisa nyoblos tidak diberi suara. Ada kekeliruan dalam penginputan data pemilih. Itu dia rilis itu. Bagus itu. Tapi bagi saya jauh lebih penting dia menyelesaikan itu. Semua setiap laporan dugaan itu secara cepat, secara transparan, dan secara akuntabel. Dia harus jadi jurubicara untuk seluruh proses-proses pemilu ini. Jurubicara untuk orang yang mau berkompetisi secara fair. Dia harus bela. Jadi wasit pemilu itu kan, KPU Bawas itu kan wasit pemilu. Wasit itu kan satu orang. Di kantongnya ada semperitan, ada kartu kuning, ada kartu merah. Inilah yang menentukan pertandingan 2x45 plus misalnya perpanjangan waktu. Kalau wasit satu orang ini bisa fair, netral, dengan kepemimpinan yang independen, maka pertandingan itu indah, cantik. Kita menikmati pertandingan itu. Dikendalikan oleh wasit yang fair. Jadi orang menerima kekelahan ini karena orang melihat bahwa wasit ini fair. Netral, fair. Tapi sebaliknya, kalau wasit itu tidak fair, merencanakan kecurangan itu sudah di otaknya gitu. Oh, saya akan menangkan kesebelasan A. Maka itu akan bisa dibaca. Dan selisih satu bolos saja tidak diterima oleh kesebelasan yang merasa tidak adil. Oke. Oleh karena itu menurut prok Muhammad, inilah yang terjadi sekarang. Kenapa paslon lain atau orang yang berkepentingan tidak bisa menerima kekelahan ini? Karena dia melihat wasit yang seharusnya menjadi netral di dalam pil presi ini, itu tidak fair, tidak adil. Sehingga mereka tidak bisa menerima ini. Catatan sementara kita seperti itu. Ini masih ada waktu. Sampai penetapan. Kita berharap teman-teman Bawaslu. Saya tahu ini lima orang ini, orang-orang pengalaman semua. Empat di antaranya itu dari Bawaslu Provinsi sebelumnya. Kemudian Ketua Bawasunya ya, harusnya positif. Karena dia sudah pengalaman kan? Pengalaman dalam mengawal proses pemilu yang fair. Oke. Yang caleg, yang mau menandingkan cara-cara tidak terhormat, itu harus dipotong. Begitu pula partai ya? Iya, saya dulu waktu Ketua Bawaslu itu pernah mendengar sebuah kampanye yang menurut saya bukan lagi apa, pelanggaran, kejahatan, apa lagi nih? Di atasnya kejahatan itu. Iya, iya. Saya lagi cari diksinya. Masa dia berkampanye begini? Di tengah lapangan. Caleg, biarlah dia menang di TPS tapi nanti kita lihat siapa yang dilantik. Kira-kira bagaimana kita meyakini bahwa dia fair. Iya, iya. Dia sudah merencanakan kejahatan. Dia maksudnya itu orang yang menang secara fair tapi dia yang dilantik. Oh iya, iya. Bahkan dia ulangi lagi biarlah dia menang di TPS nanti kita lihat siapa yang syukuran. Oke, oke. Ini yang seperti ini kan mencederai rasa keadilan. Tidak hanya caleg yang berkompetisi dengan fair tapi masyarakat. Oke. Suaranya akan digiring kemana-kemana gitu. Oke. Jadi sekarang kita masih punya harapan ya KPU Bawaslu itu jangan sampai distrust ini terus membesar. Oke. Anda masih punya waktu sampai penetapan ya. Maret, 20 Maret ini penetapan calon terpilih, caleg terpilih, capres terpilih. Buktikan kepada kita semua bahwa proses-proses yang Anda lakukan itu accountable, transparan. Anda siap mempertanjunggaupkan setiap satu suara masyarakat sesuai pilihannya ketika di TPS tanggal 14 Februari. Oke, menarik nih Prof. Netizen saya perlu flashback kebelakang. Prof. Muhammad ini ketika jadi Ketua DKPP pernah memberhentikan atau bahasa kasarnya memecat Ketua KPU Arief Budiman dan anggota lain. Seharusnya inilah yang dilakukan Ketua DKPP sekarang ya. Kalau misalnya menemukan ada penyimpangan atau ada pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU, jangan cuma diberikan sansi peringatan tapi pemecatan. Saya itu berharap sekali lagi etika itu menjadi remote control. Oke. Di luar negeri, penyelenggara pemilih satu kali saja diberi sansi etik itu tidak menunggu dipecat, mengundurkan diri. Dengan jiwa besar, karena saya sudah bersoal secara etik, saya tidak perlu menunggu, saya diperhentikan, saya mengundurkan diri. Di luar negeri ya? Di luar negeri, penyelenggara pemilih saya beberapa kali berkunjung ke penyelenggara di luar negeri. Karena dia menghargai yang namanya etika. Bagi kami etika itu adalah sesuatu yang sangat dihargai, sangat dijaga, dan merupakan ukuran seseorang, nilai seseorang di situ. Oke. Jadi tidak perlu menunggu dipecat. Jadi Pak Hasim, ini dengar apa yang disampaikan Tausia Prof. Muhammad. Prof. Muhammad ini selain guru besar ilmu politik, beliau juga ustad, beliau menasihati bagi Ketua KPU yang sudah melanggar etik keempat kan, Tidak perlu menunggu diberhentikan, tapi bisa mengundurkan diri agar supaya pemilu ini bisa dipercaya. Itu lebih simpatik. Anda akan meninggalkan lembaga itu dengan penuh simpatik. Orang akan simpatik dengan Anda. Karena Anda tidak diberhenti kalau di KPP, tapi Anda mengundurkan diri. Itu menurut saya menimbulkan rasa simpatik yang sangat baik. Dan menimbulkan trust bagi lembaga KPU ya? Jauh lebih penting KPU akan bisa pulih kepercayaan orang. Terima kasih Prof. Muhammad atas pencerahan dan edukasinya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.